Intro Ruko ini terbakar akibat konflik dua kelompok di kawasan Babar Sari, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Selain ruko, sejumlah sepeda motor juga dibakar masa. Kejadian ini berlangsung usai salah satu kelompok masa mendatangi polda daerah istimewa Yogyakarta untuk meminta penjelasan ke polisian. Menurut Kapolres Sleman, AKBP Ahmad Rifai, insiden ini adalah buntut keributan yang terjadi sebelumnya di sebuah kafe dua hari lalu. Jadi tadi memang ada penyampaian pendapat dari teman-teman yang merupakan tindak lanjut dari peristiwa yang kemarin. Karena ada keributan di beliau kafe, kemudian terjadi penganiayaan, dan salah satu korban ini adalah teman-temannya. Dan meminta untuk penjelasan terkait dengan penanganan perkara. Kapolres menambahkan ada tiga orang yang menjadi korban dalam kejadian itu yang mengalami luka benda tajam dan tumpul. Sementara itu warga yang menjadi saksi mata menuturkan sejumlah kerusakan yang dialami di kampungnya. Yang sini yang rusak itu banyak, ini sepanjangnya rusak semua. Sekitar berapa? Dampaknya satu, dua, banyak, rupanya ada berapa itu? Lima lebih. Tapi yang tengah, ya lebih. Ada korban dari warga nggak tadi? Tidak ada. Motor banyak nggak? Motor enam. Enam. Enam, Pak. Dibakar atau tidak? Dibakar. Polisi meminta masa untuk menghormati proses hukum yang sedang dilakukan.